Allahumma a'ti mungfikon kholafah Ya Allah berikanlah orang yang berinfak Berikanlah ganti yang lebih baik Jazakallah khairan kasiro Jazakallah ahsanal Jazakallah mungfikon Ke orang yang berinfak Berinfak dengan hartanya Ya Ini mesti untuk ganti Wa a'ti mungfikon kholafah Dan berikanlah orang yang tidak mau Berinfak berikanlah kerusakan Ini hadisi kanjeng nabi Kanjeng nabi menceritakan Bahwa ketika pagi hari Ini malaikat Di malaikat yang mendoakan Malaikat yang mendoakan Nah orang yang berinfak Pasti Diganti oleh Allah SWT Manja'abilhasanati Falahu asru'am saliha Baru siapa Yang mendatangkan satu kebaikan Maka akan dibalas 10 kali Saya ingin tahu ya jal Saya ingin tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Fasal ini menerangkan sajak Dan sajak ini Juga Termasuk dari Badek lafdi Yang dalam piro-piro Fasilah Fasilah Yang dalam kalam Nasar Fasilah Ini kalimat akhir Fasilah Yang dalam kalam Nasar Mus bihatin Yang nyerupani apa Fawasil Fasilah Yang dalam siir Nah ini siir Jeningi kofi Nah ini saja Kalimat akhir Fasilah Ini kalam Nasar Fasilah ini akhir Kalimat akhir Dalam kalam Nasar Nah kofi Ini Dalam Nagom Sajak Dalam Fasilah kalam Nasar Seperti kofi Dalam si Siir Siir Sehingga Dari ini saja Apa Tawa Fukul Fasilah Taini Minan Nasri Tawa Fukul Fasilah Taini Kurufil akhir Minan Nasri Kesesuaian Dua Fasilah Kata Kata terakhir Dua Fasilah Fasilah Artinya Pemisah Ayat Berarti Ayat Fasilah Fasilah Kesesuaian Dua Fasilah Yaitu Dua Kata Terakhir Atau Dua Kalimat Akhir Pada Kuruf Akhir Dari Kalam Nasar Wijeningi Saja Tawa Fukul Fasilah Taini Minan Nasri Kesesuaian Dua Kata Terakhir Pada Kuruf Akhir Dari Kalam Nasar Jadi Kesesuaian Dua Fasilah Pada Kuruf Akhir Kesesuaian Dua Fasilah Akhir Berdira Penak Kesesuaian Dua Fasilah Pada Kuruf Akhir Dari Kalam Nasar Tawa Fukul Fasilah Taini Filhar Filakhir Minan Nasari Contohnya Gini Allah Ma'ati Mung Fikon Khulafa Wa'ati Mungsikan Talafa Allah Ma'ati Mung Fikon Khulafa Wa'ati Mungsikan Talah Talafa Ya Allah Berikanlah Orang yang Berinfak Ganti Yang lebih Baik Dan berilah Orang yang Tidak mau Berinfak Kerusakan Talafa Sama-sama Yang depan Khulafa Yang belakang Talah Talafa Ini Namanya Sajar Ya Contoh Contoh lagi Al-khuru Ida Wa'ada Wafa Wa'ida Anak Afa Wa'ida Malaka Afa Al-khuru Ida Wa'ada Al-khuru Orang yang Merdika Ida Wa'ada Wafa Ketika Berjanji Menepati Ida Wa'ada Wafa Al-khuru Ida Wa'ada Wafa Wa'ida A'ana Kafah Wa'ida A'ana Kafah Dan ketika Membantu Secukupnya Saya perlu Nih Nak bantu Wa'ida A'ana Kafah Wa'ida A'ana Kafah Wa'ida Malaka Afah Wa'ida Malaka Afah Ketika Ketika Menjadi Pemimpin Menjadi Malik Ya Afah Ngapuranan Gampang Ngapuranan Ngamuan Al-khuru Ida Wa'ada Wafa Wa'ida A'ana Kafah Wa'ida Malaka Wa'ida Malaka Afah Yang pertama Wafa Yang kedua Kafah Yang ketiga Afah Ini namanya Sajat Fasilah Pada Akhir Seorang yang merdeka Itu ketika Berjanji Menepati Ketika Menolong Secukupnya Dan ketika Menjadi Pemimpin Banyak Memaafkan Afah Ini banyak Memaafkan Memaafkan Darah Tinggi Dewi Jadi Kepala kamar Toleran Tegas Tapi Lentur Tegas Peraturan Dijalankan Peraturan Ya harus Dijalankan Tapi Jangan Saklek Yang ini Toleransi Kalau Pagi Subuh Harus Dibangunkan Mencuci Selimut Selimut Serah Kepala Kepala Kamar Senggugah Kepala Tengkab Gak perlu Ada Insiden Satu Ember Masuk Kedalam Kamar Ya Itu Jeningi Saja Nah Kiyai Nazim Sehab Durroman Al-Ahdori Dalam Nazim Yang pertama Bab Saja Ini Menyatakan Seju Fawasili Finnasri Musbah Mus Bihatin Kofiatan Fisyari Kesesuaian Fasilah Dalam Nasar Sama Dengan Kofiat Dalam Syair Nah Dihartik Kesesuaian Fasilah Dalam Nasar Sama Dengan Kofiat Dalam Syair Saja Adalah Kesesuaian Fasilah Dalam Nasar Sama Atau Serupa Dengan Kofiat Dalam Syair Ini Mengikuti Pendapat Asak Kaki Asak Kaki Asak Kaki Ahli Ilmu Bahra'u Asak Kaki Sak Kaki Adalah Orang Ketika Dia Itu Membuat Kerajinan Dia Diahkan Pada Raja Pada Waktu Itu Ternyata Setelah Ulama' Datang Ketika Ulama' Datang Teko Ini Malah Dia Diabekan Akhirnya Asak Kaki Aku Pengen Belajar Jadi Pengra' Pengrajin Akhirnya Belajar Ilmu Belajar Ilmu Akhirnya Menjadi Ulama' Ini Asak Kaki Alibala Asak Kaki Kalau Kofiyah Ini Dalam Syair Contoh Alhamdulillah Iladzikot Akhroja Nata Ijal Fikri Li Arba Bilhijah Akhroja Dan Li Arba Bilhih Ija Alhamdulillah Iladzikot Akhroja Nata Ijal Fikri Li Arba Bilhijah Ini Dalam Syair Kalau Alhamdulillah Iladzikot Akhroja Ini Namanya Kofiyah Nata Ijal Fikri Al Bilhijah Ini Yang Depan Kofiyah Ini Sama Dengan Kalam Nasar Dalam Al-Quran Wal-Mursalati Urfa Fal-Asifati Asfa Kofiyah Adalah Kata Terakhir Pada Ba'id Syair Kata Terakhir Dalam Ba'id Syair Sedekan Saja Adalah Kesesuaian Dua Fasilah Dari Kalam Nasar Dengan Huruf Akhir Yang Sama Kesesuaian Dua Fasilah Dari Kalam Nasar Dengan Huruf Akhir Yang Sama Allahumma A'ti Mung Fikon Kholafa Ya Allah Berikanlah Orang Yang Berinfak Berikanlah Ganti Yang Lebih Baik Jazak Allah Khairan Kasiro Jazak Allah Ahsan Al-Jah Mung Mung Fikon Orang Yang Berinfak Berinfak Dengan Hartanya Ya Ini Mesti Untuk Ganti Wa Akti Mung Sikan Talafa Dan Dan Berikanlah Orang Yang Tidak Mau Berinfak Berikanlah Kerusakan Ini Hadisi Kanjeng Nabi Menceritakan Bahwa Ketika Pagi Hari Ini Malaikat Di Malaikat Malaikat Yang Mendoakan Malaikat Ma'ati Mung Fikon Kholafa Allah Ma'ati Mumsikan Kalafa Di Malaikat Yang Mendoakan Malaikat Yang Mendoakan Nah Yang Berinfak Pasti Diganti Oleh Allah Subhanahu Manja'abilhasanati Falahu Asru Amsaliha Barak Siapa Yang Mendatangkan Satu Kebaikan Maka Akan Dibalas Sepuluh Kali Saya Mereka Tau Nyejal Ya Allah Rung Pulew Rung Atos Kok Kaki Satu Seket Gusti Keliru Aku Menang Wai Raja Loh Lers Diki Aku Pernah Terus Dua puluh Ribu Aku Ngasih Uang Mana Ini Jangan Gajal Kok Saya Kisah Isin Rung Pulew Mana Gusti Manja'abil Asra Fadu Asra Sel Ya Sepuluh Kali Gusti Dikahi Rung Pulew Itu Rung Atos Mana Aku Lasing Terakhir Mulai Aku Rung Atos Sewu Gajal Rung Atos Sewu Itu Rung Juta Tanah Aku Pas Kui Tulang Adikku Di Pesantren Ibuku Pas Ini Ada duit Ini Ngirim Adikmu Oh Ya Ada 200 Seribu Seribu Saya Beri 200 Ribu Mbak Tid Manja'abil Asra Falau Asra Am Salina Ya Allah Padahal Sebelum Itu Saya Memberikan 200 Ribu Itu Saya Sudah Dicalling Sama Orang Mendoakan Ini Ini Ada Tender Pak Ini Oh Ya Kalau Masuk Karyawan 10 Saya Minta 100 Ribu Satu Saya Minta 100 Ribu Tapi Insya Allah 100 Tidak Mungkin 100 Tidak Mungkin Paling Tidak Samis Begitu Tidak Samis Segitu Akhirnya Tenang Seminggu Berlaku Rungatus Seminggu Tidak Wa Pak Bagaimana Ya Masuk 20 Orang Berarti Rung Juta Pas Cocok Rungatus Langsung Tak Parah Kasih Rung Juta Bismillah Rahman Rahim Kesesuaan Dua Fasilah Dari Kelam Nasar Dengan Huruf Akhir Yang Sama Itu Nama Nyasa Saja Contoh Alam Nasroh Lakas Sodrok Wawadhu'na Angkawizrok Alam Nasroh Lakas Sodrok Wawadhu'na Angkawizrok Al-Ingsyrok Ayat Satu Sama Dua Surat Indonesia Al-Ingsyrok Bukankah Kami Telah Melapangkan Dadamu Dan Kami Pun Telah Menurunkan Beban Al-Ingsyrok 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 In Nama Al-Ingsyrok Fa'idha Farag Tafang Sob Wa'ila Rabbika Farag Al-Ingsyrok Al-Ingsyrok Itu Masukin Al-Ingsyrok Bahaya ini Al-Ingsyrok Setiap Bersolat Kami Menurunkan Teluh Karudikir Ya Karudikir Al-Ingsyrok Al-Ingsyrok Tambah Surat Ikhlas Teluh Al-Ingsyrok Surat Ikhlas Teluh Baru Terus Menurunkan Salah Al-Ingsyrok Al-Ingsyrok Bukankah Kami telah Melapakan Dadamu Dan Kami pun Telah Menurunkan Bebanmu Ini Kamu Kancing Nabi Lah Lafal Sodrok Dan Wizrok Ini adalah Namanya Fasilah Yang Sama Dengan Huruf Yang Sama Fasilah Ini Disamakan Dengan Kofiyah Pada Syair Dan Sedangkan Huruf Akhir Yaitu Kaf Ini Dinamakan Tarowi Atau Ro Rowi Dinamakan Tarowi Atau Rowi Dinamakan Rowi Atau Tarowi Kejeringin Saja Duru Duru Buhu Salah Satun Fil Fani Mutorofun Maaktila Fil Wazni Duru Buhu Utaipiro Piro Warnane Saja Iku Salah Satun Telu Fil Fani Yang Dalam Iki Ikifan Mutorofun Siji Saja Mutorof Maaktila Fil Wazni Hal yang tetap Sartani Beda Wazan Dan Saja Ini Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Mutorof Yaitu Sama Dalam Huruf Akhir Berbeda Wazan Wazannya Sama Wazannya Berbeda Huruf Akhirnya Sama Ini Namanya Saja Mutorof Saja Mutorof Saja Ada Tiga Yang Pertama Adalah Mutorof Yaitu Berbeda Wazan Berbeda Wazan Namun Huruf Akhirnya Tetap Sama Contoh Malakum Latar Juna Lillahi Wa Koro Wakat Kholakokum Wakat Kholakokum At-Waro Yang Yang Pertama Wakoro Dengan Wazan Fa'alun Yang Kedua At-Waro Dengan Wazan Af-Alun Tapi Sama-sama Huruf Akhirnya Ro Wakoro Dan At-Wa At-Waro Huruf Akhirnya Sama Berbeda Wazannya Ini Namanya Mutor Mutorof Surat Nuh Ayat 13 Sampai 14 Malakum Latar Juna Lillahi Wa Koro Wakat Kholakokum At-Waro Mengapa Kamu Tidak Takut Akan Kebesaran Allah Dan Betul-betul Allah Menjadikanmu Dalam Beberapa Tingkatan Kejadian Guarawat Dikar Gusti Allah Kenapa Tidak Takut Dengan Allah Dengan Kebesaran Allah Sedangkan Kamu Ini Diciptakan Dari Tingkatan Tingkatan Kejadian Yang pertama Bentuk Alako Pertama Bentuk Nutfah Bentuk Ewang Pertama Nutfah Setelah Nutfah Menjadi Alakoh Setelah Alakoh Menjadi Mudrah Setelah Mudrah Menjadi Idhoman Menjadi Balung Walakot Kholak Nal Insana Min Sulalat Im Intin Thumma Ja'alnahu Nutfatan Fi Koror Rim Makin Betul Betul Kami Telah Menciptakan Manusia Dari Saripati Tanah Saripati Tanah Tanah Kemudian Dari Tanah Itu Kami Jadikan Nutfah 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 Air Mani Setelah Nutfah Menjadi Alakoh Alakoh Sesuatu Yang Lengket Yang Nempel Ya Darah Kempel Kemudian Dari Alakoh Menjadi Daging Sekumbal Daging Sekumbal Darah Setelah Sekumbal Daging Setelah Sekumbal Daging Nyati Menjadi Idhoman Menjadi Ba Menjadi Tulang Setelah Menjadi Tulang Lalu Diberi Daging Lahman Dan Menjadi Kolkon Akhor Menjadi Makhluk Yang Lain Bentuk Sekot Menjadi Sekot Terus Sekumbal Darah Terus Menjadi Sekumbal Daging Terus Tulang Dan Tulang Dibungkus Dengan Daging Fata Barakallahu Ahsanul Khaliki Yang Dicipta Kengono Kok Tetap Sombong Tidak Takut Dengan Allah Ini Contoh Dari Sajak Mutar Sajak Mutar Sesuatu Yang Berbeda Fasilah Dalam Wazan Tetapi Sama Dengan Huruf Akhir Sesuatu Yang Berbeda Dalam Wazan Sama Dalam Huruf Akhir Murasa Yang Ketika Fisaniah Ujulahu Alawi Fakil Madhiyah Wamasi Wahul Mutawa Zifadri Kasururin Marfu Atin Fidhigari Murasa Lansajak Murasa Ingkana Lamun Ono Apa Mabarang Fisaniyati Yang Dalam Fasilah Kang Kepeng Pindu Ujulahu Tawa Yang Dalam Akaya Kemah Alawi Fakil Madhiyah Yang Kedua Adalah Sajak Murasa Sajak Muras Murasa Yaitu Fasilah Yang Kedua Sama Dengan Fasilah Yang Pertama Sama Wazannya Sama Wazan Wazannya Contoh Ini Fawwa Yad Ba'u Asja'a Bijawari Laftihi Wayak Ra'ul Asma'a Bizawa Bizawa Jiri Wa'zihi Fawwa Yad Ba'u Yad Ba'u Itu Sama Dengan Yak Ra'u Jadi Kofiyah Yang Pertama Fasilah Kofiyah Yang Pertama Fakroh Yang Pertama Dengan Yang Kedua Ini Hampir Sama Yad Ba'u Sama Dengan Yak Ra'u Al Asja'a Sama Dengan Al Asma Ada Dalam Wajan Bizawa Jiri Sama Dengan Bijawari Bijawahiri Laftihi Sama Dengan Wa'zi Dalam Wajannya Itu Hampir Sama Keseluruhannya Fakroh Yang Pertama Dengan Fakroh Yang Kedua Itu Sama Ini Namanya Murasok Fawwa Yad Ba'ul Asja' Bijawari Laftihi Dia Membuat Atau Mencetak Sajak Dia Membuat Sajak Sajak Dengan Permata Ucapannya Dengan Ucapan Yang Seindah Permata Dia Membuat Sajak Sajak Dengan Keindahan Ucapannya Dia Membuat Sajak Sajak Dengan Keindahan Ucapannya Dengan Permata Ucapannya Dengan Keindahan Ucapannya Dan Mengetuk Pendengaran Mereka Dengan Mengetuk Pendengaran Pendengaran Dan Mengetuk Pendengaran Pendengaran Dengan Teguran Teguran Nasehat Dengan Teguran Teguran Nasehat Dia Membuat Sajak Sajak Dengan Keindahan Love Dengan Keindahan Ucapannya Dan Mengetuk Pendengaran Pendengaran Dengan Larangan Larangan Nasehatnya Dengan Teguran Teguran Nasehatnya Dengan Larangan Larangan Nasehatnya Sajak Sajak Itu Indah Ucapannya Dan Penuh Dengan Teguran Teguran Nase Nasehat Nasehat Ini Jangan Murosok Wazannya Antara Fakroh Satu Dan Fakroh Dua Kebanyakan Sama Karena Mutoroh Beda Wazan Wama Siwahu Al-Mutawazi Fadri Wama Utawi Sajak Siwahu Kang Sakliani Madkur Min Mutorof Wal Murosok Iku Al-Mutawazi Aran Sajak Mutawazi Yang ketiga Adalah Sajak Mutawazi Yang pertama Mutorof Mutorif Mutorof 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 Yang kedua Adalah Murosok Yang ketiga Adalah Mutawazi Fadri Ngerti Yosiro Kasururin Marfu'atin Fidhikri Koyolafal Sururin Marfu'ah Fidhikri Ing dalem Al-Qur Mutawazi Adalah Makan Al-Ittifaku Fihi Fikalimata Akhirata Ini fakot Kalau Mutawazi Adalah Sesuai Antara Dua Fasilah Dalam Wazan Dan Huruf Akhir Hanya Pada Kalimah Terakhir Dua Kalimah Terakhir Hanya Sama Dalam Dua Kalimah Terakhir Seperti Contoh Dalam Al-Quran Wafihah Sururum Marfu'ah Wa Akwabun Maudu'ah Yang pertama Sururun Dan Akwabun Itu tidak Sama Wazannya Tapi Marfu'ah Dan Maudu'ah Itu Sama Wazannya Surat Al-Ghoshiyah Ayat 13 14 Sururum Marfu'ah Tua Wabun Maudu'ah Tua Nam Hariku Mas Fufat Waz Rabi Yuma Bersusah Sama Semua Disana Ada Dipan Dipan Yang Ditinggikan Fihah Sururum Marfu'ah Di dalam Surga Ada Dipan Dipan Yang Ditinggikan Wakwabun Maudu'ah Dan Ada Gelas Gelas Yang Tersedia Didekatnya Wakwabun Maudu'ah Wanamari Kumas Sufah Dan Bantal Bantal Sandaran Yang Tersusun Dan Bantal Bantaran Sandaran Yang Tersusun Jadi Nemu Torof Itu Berbeda Wazan Akhirnya Sama Murasa Ini Kebanyakan Dari Hurufnya Dalam Fakroh Yang Pertama Dan Fakroh Yang Kedua Kebanyakan Wazannya Sama Kalau Murasa Yang Wazannya Sama Hanya Kalimah Yang Terakhir Di antara Fakroh Ada Kalimah Yang Terakhir Terus Yang Dinamakan Fakroh Adalah Potongan Kalam Yang Bersama Dengan Potongan Kalam Lain Itu Namanya Fakroh Potongan Kalam Petil Potongan Kalam Yang Bersama Dengan Potongan Kalam Lain Sedangkan Takfiah Kofiyah 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 Kesesuaian Huruf Akhir Ini Namanya Takfiah Kesesuaian Huruf Akhir Kofiyah 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 Dalam Ilmul Kofiyah Ilmul Arud Ilmul Syair Arab Ilmul Arud Dan Ilmul Kofiyah Yang Dinamakan Kofiyah Kofiyah Menurut Bahasa Artinya Waro Al Unuk Belakang Leher Sedangkan Kofiyah Menurut Ilmu Ini Ilmu Kofiyah Adalah Kata Terakhir Dari Ba'id Syair Kata Terakhir Dari Ba'id Syair Dijenengi Kofiyah Ya Kofiyah Kata Terakhir Dari Ba'id Syair Dijenengi Kofiyah Min Akhir Ilmul Dijenengi Kofi Kofiyah Sedangkan Korena Yang Dinamakan Wazan Adalah Wazan Dari 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 Korena Korena Adalah Potongan Kalam Yang Dijodohkan Potongan Kalam Yang Dijodoh Dijodohkan Sururun Marfu'ah Wa'aku'abu Maudu'ah Sururun Dan Aku'abun Dijodohkan Marfu'ah Dengan Maudu'ah Dijodohkan Sururun Dengan Aku'abun Ternyata Wazannya Tidak Sama Marfu'ah Dan Maudu'ah Itu Sama Itu Dalam Wa' Wazan Maudu'ah Ternyata Tarampung Kesan Antara Murosok Antara Mutorof Murosok Dan Mutawazi Kalau Mutawazi Hanya dua kalimah terakhir saja Yang sama Wazannya Dan otomatis sama Kofiahnya Huruf akhirnya tetap Sama Yang Murosok Ini Kebanyakan Kebanyakan Huruf-hurufnya Berwazan sama Kalau Mutawaf Wazannya beda Tapi Huruf akhirnya Tetap Sama Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arhamdulillah Arhamdulillah Iyakana Ambudu'a Iyakana Astai Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladina Al-Mu'ala 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 Amin Diwacan Adami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.